Sebagai reporter pemula hari-hari itu, Salim Said sangat sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti-komunis yang mendadak Melanda, Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang saja, tapi setelah pemakaman para jenderal dan adik Irma Suryani Nasution, putri jenderal Nasution, sebagai korban-korban Gestapo, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama. Tema demonstrasi adalah bubarkan PKI. Pada hari yang sama, 4 Oktober 1965, jenazah para jenderal diangkat dari dalam sumur mati yang ditutupi oleh sampah di daerah Lubang Buaya. Esoknya, pada 5 Oktober, hari angkatan bersenjata, mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Suasana menjadi sangat dramatis dan tragis karena hari itu direncanakan digelar peringatan ulang tahun ke-20 abri secara besar-besaran. Ironisnya, yang terjadi adalah pemakaman sebagian besar pemimpin angkatan darat. Jenazah diberangkatkan dari markas besar angkatan darat dengan ucapan perpisahan oleh jenderal Nasution yang berdiri dengan dipalpah menyampaikan pidato di sela-sela tangis yang tak tertahankan. Di dalam ruangan tempat para jenazah dibaringkan terdengar isak tangis dari anak dan istri para jenderal yang hari itu jenazah mereka segera dimakamkan. Yang saya ingat sangat memilukan tangisnya adalah istri letjen TNI Siswondo Parman, Kepala Intel Angkatan Darat. Jenderal Parman adalah suami kedua ibu Parman. Suami pertamanya juga tewas di tangan kaum komunis pada pemberontakan Madiun tahun 1948. Amukan masa anti-komunis seperti air bah tak tertahankan setelah pemakaman para jenderal dan menjadi-jadi setelah pemakaman adik Irma Nasution beberapa hari kemudian. Adik Irma adalah putri bungsu jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapo menggerebek rumah Menko Hankam KSAB di Jalan Tuku Umar nomor 40 Menteng pada subuh 1 Oktober. Jenderal Nasution lolos dengan memanjat pagar rumahnya lalu meloncat ke halaman kantor pedutaan besar Irak tetangganya. Salah satu kegiatan anti-komunis yang saya liput beberapa hari setelah pemakaman-pemakaman tersebut adalah aksi pembakaran Kantor Sentral Komite atau CCPKI di Jalan Keramat Raya yang terletak di depan kantor pengurus besar Nadatul Ulama sekarang. Gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika saya tiba dengan sepeda tua saya. Baru beberapa menit berada di depan kantor PKI yang sedang dilalap api datang berita bahwa rumah DN Aidit di Jalan Pegang Saan Barat di Serbu Masa. Saya bergegas ke sana ketika tiba masa telah bubar setelah memorak porandakan kediaman resmi Menko Aidit tersebut. Dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditanda tangani oleh Brig Jensu Gandhi, polisi yang berjaga di sana mengizinkan saya masuk. Rumah wakil ketua MPR Aidit itu sudah berantakan sembari mengamati ruangan demi ruangan yang telah diobrak abrik masa seorang tua pelan-pelan muncul dari arah dalam. Bapak siapa? Tanya saya dengan sopan. Saya Abdullah Aidit, bapaknya DN Aidit. Saya meninggalkan rumah dinas pemimpin tertinggi komunis Indonesia dengan mengantongi satu rol kecil pita rekaman. Saya menduga rekaman itu adalah dokumen politik penting. Tapi ketika pita rekaman itu kami putar, ternyata isinya pengajian Islam yang dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di kemudian hari, saya baru tahu bahwa pada masa kecil di kampungnya, DN Aidit bukan saja belajar mengaji Al-Quran. Bahkan beberapa kali menamatkan kitab suci tersebut. Pada masa kecilnya, DN Aidit, konon juga dikenal di lingkungan dekatnya sebagai pembaca Al-Quran yang fasih.